Bagi kalian yang sudah menyaksikan Birds of Prey, pasti menyadari bahwa salah satu hal yang paling menonjol di film ini mirip dengan film Suicide Squad, yaitu soundtracknya. Beberapa di antaranya yang paling sulit dilupakan adalah It's a Man's 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 World, lagu hit blues lawas yang diyakini sebagai salah satu lagu paling menantang untuk dinyanyikan karena memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Berdasarkan ide ini, berikut 10 soundtrack film superhero terbaik hingga saat ini versi Cinemax. Anastasia featuring Ben Moody, Everything Burns dalam Fantastic Four Film Fantastic Four tak hanya jadi warna baru dalam dunia film superhero kala itu, Namun film ini juga memiliki salah satu soundtrack yang cukup sukses di pasar musik dunia. Everything Burns yang diciptakan oleh musisi Amerika Ben Moody ini, versi originalnya direkam bersama Avery Levine. Ia lalu merekam lagi sebuah versi lain dengan Hannah Pestle untuk mini albumnya di tahun 2008 yang berjudul Mutiny Bootleg. Moody juga merekam ulang lagu ini di solo albumnya, You Can't Regret What You Don't Remember, dengan judul Everything Burns in Memoriam. Bersama film Fantastic Four, lagu Everything Burns meraih kesuksesan di berbagai negara, bahkan menduduki posisi pertama di tangga lagu Turki. Megan McCauley, Wonder dalam film Elektra Meskipun filmnya tidak menuai kesuksesan dan bahkan direspon negatif oleh para kritikus film, banyak pihak menganggap bahwa lagu Wonder yang dimainkan Megan McCauley ini sebagai salah satu nilai positif yang hadir dalam film Elektra. Lagu ini begitu catchy dengan suara Megan McCauley yang sangat powerful. Sayangnya, meskipun lagu Wonder dan Megan McCauley sempat populer di masanya, kini gak kedengeran lagi tuh kabar lebih lanjut mengenai sang artis di kancah industri musik dunia. Dashboard Confessional Vindicated dalam Spider-Man 2 Spider-Man 2 arahan Sam Raimi adalah salah satu sequel film superhero yang masih perkasa seperti film pertamanya. Lahir di tahun 2004, film ini disertai pula dengan berbagai lagu populer sebagai musik pengiring. Salah satunya adalah Vindicated yang dimainkan oleh Dashboard Confessional. Lagu bergenre alternatif rock yang satu ini jadi bagian kecil yang mengingatkan kita kepada film Spider-Man 2 hingga sekarang. Lagu yang dimainkan di uncredited film Spider-Man 2 ini bahkan sukses di tanggal lagu Amerika. Dengan pernah menduduki peringkat 2 US Billboard Hot Modern Rock Tracks pada tahun 2004. Cedar Featuring Amelie, Broken dalam film The Punisher Broken yang dimainkan oleh Cedar, band asal Afrika Selatan dengan vokalis Evanescence Amelie ini begitu sukses di pasar musik dunia, khususnya Amerika Serikat. Lagu ini dipilih sebagai lead single dari The Punisher di album, dan kemudian dimasukkan juga ke dalam album Disclaimer 2 dengan tambahan instrumen gitar listrik dan juga biola. Meskipun telah banyak mengeluarkan single yang terbilang sukses, namun lagu Broken ini sering dianggap sebagai lagu tersukses Cedar yang mampu berkipra di chart musik pop dan juga radio. Filter and the Crystal Method Can You Trip Like I Do? Dalam film Spell Lagu yang satu ini merupakan hasil reworking dari lagu Trip Like I Do oleh The Crystal Method di album perdana mereka yang berjudul Vegas, dan kemudian ditulis ulang oleh Filter. Lagu yang dipilih sebagai lead single di Spound di album ini cukup populer di masanya dan juga digunakan dalam theatrical trailer film The Matrix. Dalam sebuah wawancara, Filter bercerita bahwa lagu ini terinspirasi dari sahabat pentolan band The Crystal Method, Scott Kirkland, yang sedang mabuk narkoba, dan meninggalkan sebuah pesan suara yang berisi, I Wish You Could Trip Like I Do. ACDC Shoot to Thrill dalam film Iron Man 2 Shoot to Thrill merupakan lagu karya ACDC yang pernah rilis pada tahun 1980 dalam album Back in Black. Lagu ini kemudian ditampilkan lagi untuk soundtrack film Iron Man 2, dan ternyata begitu cocok dengan film ini. Shoot to Thrill juga memiliki video klip baru yang dirilis pada tahun 2010 lalu dengan gabungan footage dalam film Iron Man 2 dan juga konser mereka di Buenos Aires, Argentina. Di tahun 2012, lagu ini sempat menduduki urutan ke-75 di chart US Billboard Hot Digital Songs. Prince Bad Dance dalam film Batman Sang legenda musik, Prince yang meninggal dunia pada bulan April 2016 lalu juga pernah terlibat dalam soundtrack album film Superhero. Ya, ia adalah penyanyi yang membawakan lagu Bad Dance dari album Batman di tahun 1989. Lagu ini sangat sukses dan meledak di pasar musik dunia. Bahkan menduduki peringkat pertama di tanggal lagu musik Amerika Serikat, Swiss, Norwegia, dan Selandia Baru pada tahun 1989. Lagu ini merupakan single ke-4 dari Prince yang mampu berkuasa di tanggal lagu Amerika Serikat, dan yang pertama sejak lagunya Kiss di tahun 1986. Chad Kruger featuring Joycey Scott, Hero dalam Spider-Man Bicara soal berkesan Lagu yang satu ini juga tidak kalah memorable dari soundtrack film Superhero lainnya. Dimainkan oleh Chad Kruger bersama Joycey Scott, Hero merupakan lead single dari album Music From and Inspired by Spider-Man, yang di tahun 2002 berada di posisi pertama di chart top soundtrack. Bersama lagu hero, nama Chad pun kian populer. Setelah lagu ini berhasil duduk di top chart musik berbagai negara, dan jadi posisi pertama di US Billboard Hot Mainstream Rock Tracks dan Hot Modern Rock Tracks di tahun 2002. Seal, Kiss From A Rose dalam Batman Forever Kiss From A Rose yang dimainkan oleh Seal dianggap sebagai salah satu soundtrack film terpopuler hingga saat ini. Lagu ini dirilis pertama kali dalam album kedua Seal di tahun 1995. Namun, baru memuncaki daftar tanggal lagu Amerika Serikat setelah masuk dalam album soundtrack Batman Forever. Di ajang Grammy Awards tahun 1996, Kiss From A Rose bahkan meraih penghargaan sebagai Record of the Year, Song of the Year, dan Best Male Pop Vocal Performance. Dalam film Batman Forever, lagu ini dimainkan saat adegan mesra antara Val Kilmer dan juga Nicole Kidman, serta dimainkan pula saat act credit card. Evanescence Bring Me to Life dalam film Daredevil Band yang satu ini jelas bukan nama asing lagi di kancah musik internasional. Ya, Evanescence adalah band rock ternama asal Amerika Serikat yang pernah mengisi soundtrack film Daredevil yang dibintangi oleh band Affleck. Di antara lagu-lagu yang ada di daftar ini, Bring Me to Life yang dimainkan oleh Evanescence merupakan yang paling populer dan juga sukses di pasar musik internasional. Awalnya, lagu ini merupakan single dari album Evanescence yang berjudul Fallen. Kemudian saat dimasukkan ke dalam album soundtrack film Daredevil, lagu Bring Me to Life melejit dan meraih respon positif dari para kritikus. Di ajang Grammy Awards ke-46, lagu ini bahkan berhasil masuk dalam kategori Best Rock Song dan berhasil pula mengantarkan Evanescence sebagai Best Hard Rock Performance dalam ajang tersebut. Kira-kira kalau versi kalian apa? Tulis di komen ya! Cinemax akan selalu hadirkan info-info menarik seputar dunia perfilman. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Karena itu subscribe dan nyalakan loncengnya ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!